Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin il mustafa Wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa Amma ba'd Jamaah channel youtube Yayasan Al-Mu'afa Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan panjang umur, sehat wal afiat Dijauhkan dari segala marabahaya, musibah dan fitnah Dijadikan oleh Allah anak keturunannya Anak keturunannya salih dan salihat Diberikan keberkahan riski dan diluaskan riskinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Jamaah channel youtube Yayasan Al-Mu'afa Ada salawat yang namanya salawat al-in'am Yaitu salawat yang berbunyi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi adadan in'amillahi wa ifdalih Yang artinya ya Allah berikanlah salawat Salam dan berkah kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dan kepada keluarganya Sejumlah kenikmatan Allah dan karunianya Syekh Al-Qutub Ahmad Dardir Al-Khalwati Radiyallahu anhu menyebutkan redaksi salawat al-in'am dalam kitab kumpulan salawat beliau Yang bernama As-Salawat Ad-Dardiriyah Syekh Ahmad bin Muhammad as-Sawi al-Maliki al-Khalwati radiyallahu anhu Menyebutkan salawat al-in'am merupakan bagian dari penyebab terbukanya Pintu-pintu kenikmatan dunia dan akhirat bagi orang yang mendapatkannya Pahala membacanya sangat besar tak terhingga Dapat kamu ketahui bahwa pahala itu ditentukan Sesuai dengan besarnya tuntutan dari salawat tersebut Pernyataan kalimat sejumlah kenikmatan Allah Artinya kekuasaan Allah itu memiliki ta'aluk atau hubungan Dengan segala ni'mat dunia maupun akhirat Sedangkan kalimat sejumlah karunianya Artinya kekuasaan Allah berta'aluk hubungan Dengan seluruh an-nugrah dunia dan akhirat Kesimpulan makna kedua kalimat tersebut adalah Permohonan salawat kepada Allah Untuk dilimpahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Dengan jumlah salawat yang tak terhingga Tidak ada satu bun ni'mat maupun an-nugrah yang ada di alam ini Melainkan terjadi dengan kehendak Allah Ni'mat serta an-nugrah Allah tidak terhingga jumlahnya Jangankan menghitung Mensyukurinya pun manusia sulit Kalkulator, komputer serta alat canggih mana Yang bisa dijadikan alat untuk menghitung ni'mat Allah Kalau kita pikirin empel-empel Alus-alus dalam waktu satu menit saja Triliunan ni'mat Allah yang kita bisa rasakan Bagaimana kalau kita mau menghitung ni'mat Dari melek mata sampai meremnya dalam tempo 24 jam Sudah dapat dipastikan Kaga bakal kebedak atau selesai Kita menghitungnya Walaupun kita dikasih umur selama seribu tahun Mudah-mudahan bisa kita amalkan Mudah-mudahan benak tempatnya Hadana Allah wa iya kum ajma'in wa al-afwa minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton